Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Matasun Akan dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanggerang Selatan, Bapak Iwan Rahayu SD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Rahayu Yang terhormat wali kota Tanggerang Selatan Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Tanggerang Selatan Yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten daerah, dan para staf alih wali kota Tanggerang Selatan Yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah sekota Tanggerang Selatan Dan hadirin yang kami hormati Puji syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Kota Tanggerang Selatan dalam rangka penyampaian pengantar Seluruh jajaran serta hadirin yang telah memenuhi undangan Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Memenuhi korum Maka diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Dan hadirin yang kami hormati Rapat Paripunan hari ini sebagai tindak lanjut Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Pengantar Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2021 oleh Wali Kota Tanggerang Selatan Kepada Pimpinan DPRD Empat Penutup Susunan acara tersebut telah kami sampaikan Kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat Namun kami akan tanyakan kembali Apakah susunan acara tersebut dapat saudara-saudara setujui? Terima kasih Rapat Paripunan Dewan dan hadirin yang kami hormati Untuk mempersingkat waktu Marilah sama-sama kita simak dan dengarkan Penjelasan dari Yang Terhormat Wali Kota Tanggerang Selatan Dan dilanjutkan penyerahan secara simbolis Pengantar Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 Kepada Yang Terhormat Wali Kota Tanggerang Selatan Bapak Dr. Andas Haji Binyamin Dabdi SEMM Dipersilakan Bapak Dr. Andas Haji Binyamin Dabdi SEMM Yang Terhormat Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran Aparat Pemerintah Kota Tanggerang Selatan Pimpinan dan Perwakilan Partai Politik Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan Insan Pes hadirin yang berbahagia Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir Dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanggerang Selatan Pada penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Tanggerang Selatan Tahun Anggaran 2021 Salawat serta salam Semoga selalu tercurah Pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga, sahabat, dan para pengikutnya Hingga akhir zaman Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat Hadirin yang berbahagia Dalam pelaksanaan APBD Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Perubahan anggaran dapat dilakukan Karena 1. Perkembangan yang tidak sesuai Dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan Dan belanja daerah tahun anggaran 2021 2. Keadaan yang menyebabkan Harus dilakukan pergeseran anggaran Antar organisasi Antar unit organisasi Antar program Antar kegiatan Dan antar jenis belanja 3. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya Harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan 4. Keadaan darurat Dan atau 5. Keadaan luar biasa Pimpinan Dewan Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati Berdasarkan perubahan kebijakan umum Anggaran atau KUA Dan perubahan prioritas Pelakon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2021 Yang telah disepakati bersama Antara Pemerintah Kota Tanggaran Selatan Dengan DPRD Kota Tanggaran Selatan Pada tanggal 30 Agustus 2021 Maka disusunlah Nota Keuangan Dan rancangan perubahan APBD Kota Tanggaran Selatan Tahun Anggaran 2021 Yang akan saya sampaikan Pada rapat beripurna ini Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini Disusun dengan memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang perdoman penyusunan Anggaran pendapatan Dalam belanja daerah Tahun Anggaran 2021 Dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang perdoman teknis Pengelolaan keuangan daerah Selanjutnya Ijinkan saya menyampaikan Pokok-pokok perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Sebagai berikut Pendapatan Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Semula dianggarkan Sebesar 3 Triliun 84 Miliar 563 Juta 818 Rp150 Dalam perubahan APBD Bertambah sebesar 415 Miliar 207 Juta 473.856 Rupiah Atau naik 13,46 persen Menjadi 3 Triliun 499 Miliar 771 Juta 292.06 Rupiah Dengan rincian Perubahan Sebagai berikut Satu pendapatan Asli daerah Yang semula Ditargetkan Sebesar 1 Triliun 513 Miliar 969 Juta 455.500 Rupiah Bertambah Sebesar 20 Miliar 239 Juta 140.853 Rupiah Atau naik 1,34 persen Menjadi 1 Triliun 534 Miliar 208 Juta 596.353 Rupiah Yang bersumber dari Pajak daerah Semula ditargetkan 1 Triliun 1 Triliun 307 Juta 579 1 Triliun 307 Miliar 579 Juta Rupiah Bertambah sebesar 14 Miliar 991 Juta 820.355 Rupiah Atau naik 1,15 persen Menjadi 1 Triliun 322 Miliar 570.820 Rupiah Ulangi 1 Triliun 322 Miliar 570 Juta 820.355 Rupiah Retribusi daerah Semula ditargetkan Sebesar 45 Miliar 809 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 5 Miliar 359 Juta Rupiah Lebih Atau naik 11,70 persen Menjadi 51 Miliar 168 Juta Rupiah Lebih Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yangsah Semula ditargetkan 160 Miliar 581 Juta Lebih Berkurang Sebesar 112 Juta Rupiah Lebih Atau turun 0,07 persen Menjadi 160 Miliar 468 Juta Rupiah Lebih Dua Pendapatan Transfer Semula dialokasikan Sebesar 1 Triliun 473 Miliar 771 Juta Lebih Bertambah Sebesar 378 Miliar 692 Juta Rupiah Lebih Atau naik 25,70 persen Menjadi Sebesar 1 Triliun 852 Miliar 463 Juta Rupiah Lebih Dengan Rincian Sebagai Berikut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Semula Dialokasikan Sebesar 978 Miliar 97 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 10 Miliar 744 Juta Rupiah Lebih Atau naik 1,10 persen Sehingga pada APBD Perubahan Sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi Sebesar 988 Miliar 841 Juta Rupiah Lebih Pendapatan Transfer Antar Daerah Semula Dialokasikan Sebesar 495 Miliar 673 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 367 Miliar 947 Juta Rupiah Lebih Atau naik 74,23 persen Sehingga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi 863 Miliar 621 Juta Rupiah Lebih Tiga Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Siap Semula Dialokasikan Sebesar 96 Miliar 822 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 16 Miliar 276 Juta Rupiah Lebih Atau naik 16,81 persen Sehingga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi Sebesar 113 Miliar 99 Juta Rupiah Lebih Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Semula Dialokasikan Sebesar 96 Miliar 822 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 16 Miliar 276 Juta Rupiah Lebih Atau naik Sebesar 16,81 persen Sehingga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi 113 Miliar 113 Miliar 99 Juta Rupiah Lebih Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati Belanja Daerah Semula Dianggarkan 3 Triliun 245 Miliar 138 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 365 Miliar 102 Juta Rupiah Lebih Atau naik 11,25 persen Menjadi 3 Triliun 610 Miliar 240 Juta Rupiah Lebih Yang Dialokasikan Untuk Satu Belanja Operasi Semula Dialokasikan Sebesar 2 Triliun 506 Juta Rupiah 2 Triliun 506 Miliar 524 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 126 Miliar 651 Juta Lebih Atau naik 5,05 persen Menjadi Sebesar 2 Triliun 633 Miliar 176 Juta Rupiah Lebih Rincian Perubahan Anggaran Pada Belanja Operasi Adalah Sebagai berikut Belanja Pegawai Semula Dianggarkan 877 Miliar 180 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 12 Miliar 158 Juta Lebih Atau naik 1,39 persen Menjadi 889 Miliar 339 Juta Rupiah Lebih Belanja Barang Dan Jasa Semula Dianggarkan Sebesar 1 Triliun 441 Miliar 755 Juta Lebih Bertambah Sebesar 115 Miliar 994 Juta Lebih Menjadi Sebesar 1 Triliun 557 Miliar 750 Juta Lebih Belanja Hibat Semula Dianggarkan 165 Miliar 636 Juta Lebih Bertambah Sebesar 5 Miliar 598 Juta Lebih Atau Naik 3,38 persen Menjadi Sebesar 171 Miliar 235 Juta Lebih Belanja Bantuan Sosial Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Dialokasikan Sebesar 21 Miliar 951 Juta Lebih Berkurang Sebesar 7 Miliar 100 Juta Lebih 100 Juta Rupiah Atau Turun 32,34 Persen Menjadi Sebesar 14 Miliar 851 Juta Lebih Belanja Modal Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Dianggarkan Sebesar 721 Miliar 700 Juta Rupiah Lebih Sedangkan Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Bertambah Sebesar 141 Miliar 276 Juta Lebih Atau Naik 19,58 Persen Menjadi Sebesar 862 Miliar 976 Juta Rupiah Lebih Dengan Rincian Sebagai Berikut Belanja Modal Tanah Semula Dianggarkan Sebesar 77 Miliar 677 Juta Rupiah Berkurang Sebesar 19 Miliar 662 Juta Rupiah Atau Turun 25,31 Persen Menjadi 58 Miliar 15 Juta Rupiah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Semula Dianggarkan Sebesar 112 Miliar 183 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 66 Miliar 115 Juta Lebih Atau Naik Sebesar 58 94 Persen Menjadi Sebesar 178 Miliar 299 Juta Rupiah Lebih Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Semula Dianggarkan Sebesar 290 Miliar 494 Juta Lebih Bertambah Sebesar 35 Miliar 116 Juta Lebih Atau Naik Menjadi 12 Atau Naik 12,09 Persen Menjadi Sebesar 325 Miliar 610 Juta Rupiah Lebih Belanja Modal Jalan Jaringan Dan Irigasi Semula Dianggarkan 240 Miliar 227 Juta Lebih Bertambah Sebesar 59 Miliar 875 Juta Lebih Atau Naik 24,92 Persen Menjadi Sebesar 300 Miliar 102 Juta Lebih Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Semula Dianggarkan Sebesar 1 Miliar 117 Juta Rupiah Lebih Berkurang Sebesar 168 Juta Lebih Atau Turun 15,11 Persen Menjadi 948 Juta 557 Rupiah Lebih Belanja Belanja Tidak Terduga Semula Dianggarkan Sebesar 16 Miliar 913 Juta Rupiah Lebih Bertambah Sebesar 75 Miliar 458 Juta Rupiah Lebih Atau Naik 446 Komah 14 Persen Sehingga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Menjadi Sebesar 92 Miliar 372 Juta Lebih Belanja Transfer Untuk Belanja Bantuan Keuangan Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Tidak Mengalokasikan Belanja Transfer Sedangkan Pada Perubahan APBD Tahun 2021 Mengalokasikan Sebesar 21 Miliar 715 Juta Lebih Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Terhormat Penerimaan Pembiayaan Semula Dianggarkan Sebesar 160 Miliar 574 Juta Lebih Berkurang Sebesar 50 Miliar 105 Juta Lebih Atau Turun 31,20% Menjadi Sebesar 110 Miliar 469 Juta Lebih Rincian Perubahan Anggaran Pada Pembiayaan Daerah Sebagai Berikut Jumlah Penerimaan Pembiayaan Semula Dianggarkan Sebesar 160 Miliar 574 Juta Lebih Berkurang Sebesar 50 Miliar 105 Juta Lebih Atau Turun 31,20 Miliar Menjadi Sebesar 110 Miliar 469 Juta Lebih Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan KPB Di Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tidak Mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati Demikian Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Demikian Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 Adapun Rincian Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Serta Program Dan Kegiatan Dapat Dilihat Pada Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 Dan Belanja Daerah Ini Dapat Segera Dibahas Dan Disetujui Bersama Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang Yang Kemudian Akan Segera Disampaikan Kepada Gubernur Banten Untuk Di Evaluasi Akhirnya Saya mengucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Allah Tuhan Yang Maha Senantiasa Memberikan Petunjuk Kepada Kita Sekalian Amin Bila Itofiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wali Kota Tangerang Selatan Yang Telah Menyampaikan Penjelasan Pengantar Nota Keuangan Tentang Raperda Perubahan ABBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 Yang Akan Dicermati Lebih Lanjut Dan Menjadi Bahan Pembahasan Secara Internal Oleh DPRD Dalam Memberikan Pandangan Fraksinya Di Paripurna Selanjutnya Akhirnya Tahap Demi Tahap Acara Telah Kita Lalui Dengan Lancar Aman Dan Tertib Untuk Itu Kami Ucapan Terima Kasih Kepada Yang Terhormat Wali Kota Tangerang Selatan Beserta Seluruh Jajaran Rekan-rekan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dan Hadirin Atas Kesabarannya Mengikuti Acara Dari Awal Hingga Akhir Dan Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 10.59 28 detik Waktu Indonesia Bagian Barat Kami Tutup Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita Semua Om Santi 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 Om Namo Bodaya Salam Kebajikan